Ada yang baru di Sapa Tetangga Pintang, Ico Di Sapa Tetangga siaran paling asik Barang tetangga, mantap Hari Selasa, Selasa Romansa Kita bakal berbicara tentang Hutang pihutang Selalu ada cerita Yang bikin kita Hihihaha Orang lain mah kerja, 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 liburan kaya Oh iya, iya, iya Ini kerja, kerja, tipa Setiap harinya Selalu ada yang beda Canggung terus lagu yang gini Berdamaian, berdamaian Itu masih solis Ya gimana sih kalau di Magadi Gak cuma kita Tapi juga tamu dan para tetangga Semuanya ada di Sapa Tetangga Senin sampai dengan Jumat Dari jam 7 sampai jam 10 malam Live streaming Di Facebook dan Instagram Prima Media Pro Barang tetangga Baik lagi di Sapa Tetangga Siaran paling asik Barang tetangga Ini masih balang yang paling ganteng malam hari ini di on air Oh iya, cowok satu-satu Iya bener Kalau misalkan ada adik arah Kayaknya kalah sih sama adik arah Ganteng Cowok cewek Ya cowok kan ganteng Gimana sih Ah elah Oke tapi ganteng udah laku ini mah Oh iya bener Iya, mercuba ganteng gak? Belum laku Iya sih Kan adik arah masih sekolah Iya Makan siangnya juga habis lalu makan ini Wow Bukan orang Sunda Iya dong Abimah Salada Ini mah bukan sih Ini mah bukan Ini mah salat Oh beda Salatnya aja tuh Salat cinta Gitu loh Abikirah salada Bukan Beda lagi Ini para tetangga Kita udah kedatangan UMKM Dari salat cinta Kita udah bareng sama Kak Siapa nih Kalau boleh tahu Halo Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Sama kak siapa sih Aku dede Dede Owner salah cinta tentunya Yang gak nama dede itu yang selalu gak pernah tua gitu Wow Masya Allah Jadi Dan kakak Walaupun anak pertama dipanggilnya dede Iya betul Iya gak? Benar Yain aja Iya Benar 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 Dan selalu dianggap apa ya Anak kecil gitu Tapi kan enggak Tapi udah besar sih Udah besar Dede besar ya ini ya Dede besar Bayi besar Tapi sempet gak sih Waktu itu Nama dede itu kan Kayaknya Cukup ini ya Cukup ambigu Itu nama dede ini Bisa cewek Bisa cowok Iya banget Nama panjangku kan Dede Rohimah Orang kadang Ini laki-laki Apa perempuan Iya 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 Nama dede itu Ada juga yang cowok Ada yang cowok Tapi kalau ini dedenya cewek Nah Ada juga ya Kayaknya nama Ina 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 ada yang cewek Ada yang cowok Reva juga Reva ada juga Ada yang motor juga Revo Revo Oke Boleh 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 Tukang nih Apalagi Udah Udah sih Udah Masih banyak Cukup yang lain Iya Ini sama teh Dede Rohimah Iya betul Dari mana sih Rumah saya di Panggulah Panggulah Deket banget Dari sini Eh berapa menit ya 15 menit ada gak sih Enggak tadi lebih 20 menit 20 menitan Panggulah tuh yang sebelah Panggulah Gak jauh dari Green Mutiara Tiga kota baru Disitu Oh ya daerah mana Iya daerah kota baru Situ Wancimekar Wancimekar Nah kalau ini Panggulah di seberangnya Aku tahu Rumah makan Sari Nikmat Tuh kan Tau 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 banget lah Iya Iya Daukan Tau Sebenarnya Sebenarnya Seenak Salad ini Kayaknya Kalau dari bentuknya Udah menggoda Bener banget Kayak dilihat Dari dilihat daripada si strawberry nya ini banyak banget tuh terus kayaknya emang bener-bener padat ke bukan cuma apa ya isinya tuh bukan ya itu ya gimana sih buahnya salah gitu layaknya kayak salat aja tau nggak sih udah tadi rumah ini tuh beneran gitu ya emang bener-bener kayak salat aja ini dari ujung ke ujung stroberinya kelihatan tengah stroberinya besar banget full sama keju juga iya duk ini kalau dilihat nih kayaknya dalamnya juga dia ada kayak mangga gitu ya betul dan ini itu full buah no jelly-jelly itu mangga apa buah sih teh buah mangga orang Sunda ya udah buah aja itu mangga apa sih itu mangga aroma manis kayaknya Oh iya makin manis kan mangga yang wanginya tuh enak enggak sedap gitu Oh itu mangga buahnya kaweni ya kaweni ya kalau buat you tahu nggak kaweni buat salat bukan ini kalau salat makanya kaweni terlalu berserlat ya meninggalkan apa sisa-sisa di gigi itu lah kalau misalkan buah yang ini beda enggak kalau ini bukan sembarang buah ya buah gimana sih layaknya buah aja ya udah 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 bener banget buah enak seger gitu ya jadi ini adalah owner dari salat cinta 02 Kenapa sih nama pakai cinta gitu Oke cinta itu maksudnya alat untuk membuatnya atau suka nonton ADC atau kenapa nggak salah derangga gitu jadi buat teman-teman semuanya yang itu keren katanya nandini ayu Carlina tuh salat cinta favorit putih Anissa jadi obat nyamuk tamunya mana itu Oh ini nih Ira seri resepnya dari si cinta soalnya enmu semangat kita bilang gitu Riyadu soli Halo ke arah juga malam part tetangga pakai nama cinta kenapa enggak salah dirindu gitu kayak sekarang udah jadi salah dirindu deh gitu Oh iya bener kenapa ada alasan tertentu nggak kenapa udah bukan rahasia buat para pelanggan salah cinta nih yang nonton kenapa salah cinta tahu enggak itu lahir di tahun 2018 ini anakku tersayang pokoknya dari tahun 2018 bulan November berarti November depan sudah tiga tahun oh iya panjang umur saya walaupun cintanya enggak panjang nggak cinta gitu ya jadi nama cinta itu adalah adalah ini salah pemberian mantan Oh awalnya awalnya dulu yang jadi aku aku cipta ya jadi suami enggak 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 aku belum nikah ya aku belum nikah Oh belum oke dari mantan jadi dulu tuh di tahun 2000 2018 bulan November pacaran yang enggak tahu lah pacaran apa enggak namanya pokoknya deket-deketan gitu kan aku lagi main tuh posisi di butik temen Oke dia tanya lagi dimana aku bikin salad nanti cobain ya si cowoknya pada saat itu akhirnya dia datang nganterin kurang lebih ukurannya tuh 350 mili gitu ya soalnya kecil banget Oh iya 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 yang segede gini ya iya akhirnya ada ada berapa ya ada lima orang temen-temen ku nyobain nyobain ini saladnya enak loh dan aku iya iya saladnya enak emang dasarnya cuan ya di kepalanya komposisinya sama kayak gini dari dulu nggak pernah berubah Oke ini dari dulu nggak pernah berubah akhirnya aku langsung punya ide ini bisa jadi uang gitu waktu itu langsung ngobrolin ke yang ngasih langsung ngobrolin aku sama yang hasilnya ini kayak ini tuh salahnya enak bisa kita jual dan pertama kali produksi itu di rumah dia Oh gitu bertiga sama mamanya Oh seru sih terus lanjutnya sih sama si cowoknya itu tapi pengen lanjut lagi enggak usahanya usahanya lanjut dan itu tuh akhirnya di kita coba bikin namanya belajar ya pertama ya pertama dulu aja dulu akhirnya aku posting posting dia juga posting dan pembelinya masuknya dari aku kan Oh gitu akhirnya udah tuh jualan pertama oke lumayan tapi cuma sekali aja produksi di rumah dia nggak lanjut kayaknya nggak bisa deh kalau aku yang jualan kata dia gitu akhirnya aku bilang kalau aku jualan boleh gak resepnya aku minta jangan orangnya orangnya nih yang tahu di temen-temennya jangan-jangan tolong kalau sama dia sekarang ya udah best friend aja oke kalau-kalau kata bahasa Sundama ya pondok jodoh berpandang apa panjang baraya panjang baraya apa itu artinya ya walaupun tidak berjodoh tapi bisa jadi dulur gitu saudara-saudara gimana sih ya udah 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 sekampek banget jadi layaknya-layaknya terus itu lanjutnya nih ya lagi terus akhirnya akhirnya bisnis lah bisnis aku sendiri sendiri karena setelah dikasih dia bilang karena si cowoknya itu ada rutinitas atau gimana ada kerja juga oke dan kayaknya juga dia kurang menjiwai sekalau jualan salat-salat gitu kayaknya gue cowok jualan salat gitu tapi dia nggak gengsian ya oke akhirnya teh dede rohima ini ya melanjutkan melanjutkan dari tahun 2018 dengan nama waktu itu belum ada nama dong langsung harinya pertama bikin salah cinta kenapa waktu itu kalau nggak ngalah ya aku masih inget loh dia tuh bilang gini namanya apa ya tiba-tiba langsung gimana sih ada yang aneh-aneh berasa awal salat cinta diantar kebutin pengen pengen deh orangnya beneran ya thank you ya temen-temen itu sahabat-sahabatnya semua ya dan alhasil pada saat itu berarti dipasarkannya dulu kemana waktu itu di awal-awal 2018 dari awal 2018 sampai sekarang pun kan cuma by WA oh gitu jadi emang nggak nggak ibaratnya ini sebenarnya serius apa enggak sih kalau misalkan kata kalau orang serius tuh biasanya di bener-bener di ini ya di semua sosial media ada offline-nya gitu lah ada offline-nya kalaupun kalaupun memang enggak misalkan jualannya nggak bisa di handle sama dia biar deh sama saudaranya tapi resepnya dari aku gitu gitu nggak enggak jadi coba gitu belum pernah mungkin nextnya abis ini ya Oh iya ada yang mau dalin gitu kan kita buka store kata ya Oh oke ayo gitu jadi waktu itu dipasarkan kemana dulu pertama kali bikin waktu itu pertama bikin itu aku langsung posting dan emang circle temen-temennya oke dari pertemanan dari pertemanan dan gimana tuh responnya seneng banget responnya tuh baik semua kayak ini soalnya aku nggak enak ya kalau mengenakan masakan sendiri gitu kan jadi nanti kita coba nanti kita coba tapi kata mereka ini enak enggak bikin enak gitu walaupun aku lidah Sunda suka enak makan makanan kayak gini tapi ternyata aku enggak kata salah cinta enak gitu nah ini berarti kalau emang enak nih kayak emang gue di rumah makan orang Sunda ibu ya jadi kalau dikasih pizza dikasih apa dia enggak doyan makan apaan sih iya kayak gitu nah kita coba nanti enak apangnya akhirnya di sirkul pertemanan itu bagus animonya ya iya jadi semakin bagus-makin bagus tapi di 2019 cinta lagi apa tuh kan cintanya akhirnya aku ngejualan kenapa? beberapa waktu itu ya kan ada proses up and down ya orang oh iya tentang perasaan kan salah cinta namanya ya begitulah cewek itu selalu dengan perasaan gak pakai logika oh 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 pakai jangan salah ya pakai ya kalau cewek udah pakai logika lebih berbahaya jangan salah soalnya ini kalau cewek apa apa tuh daya ingatnya kuat iya memang kesalahan kesalahan kita dikit aja diinget terus oh iya dong tapi kebaikan kita ya kadang-kadang enggak kok enggak kok enggak kok ini sebenernya cuma gengsi mungkin iya iya bener-bener setuju setuju yang akhirnya 2019 sempet break dulu sempet break dulu berdua bulan berapa ya lupa dua tiga gitu ya karena rutinitas atau memang karena bener-bener perasaan atau hal-hal yang berhubungan sama psikis gitu enggak sampai ke situ sih soalnya kayak yaudah yaudah aja cuman ya kayaknya udah nih gak usah jalan kayak gitu kan cuma pasti dipikir lagi ih deh harus dipisah dong antara perasaan sama percuanan siapa waktu itu yang bilang? diri sendiri oh diri sendiri oke tapi kan sebenernya yang bisa nyembuhin apa ya diri sendiri ya diri sendiri berapa bulan waktu itu? tiga bulan kayaknya oh iya kalau sembilan bulan mana? melahirkan tiga bulan ya oke tiga bulan waktu itu sempat break dulu iya dan akhirnya lanjut lagi dan lanjut lagi aku izin dulu kan izin dulu sama oke masih tetap izin izin dong kita kan gak boleh seenaknya gitu oke aku kayaknya mau lanjutin jualan salah nih boleh gak? oh boleh dong kan dede yang usahin dari awal iya 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 lanjut sampai sekarang oke oke yang akhirnya mengawali kdd untuk kakak tapi dede gimana ya dong kdd akhirnya untuk jualan lagi tuh ada desakan dari temen-temen gak? uet gako aduh kangen deh kapan jualan lagi kapan jualan lagi gitu dan ini tuh salah cinta kan limited Edition temen oh itu jadi memang dibuatnya memang seminggu sekali atau sebulan sekali seminggu sekali sesuai orderan atau gimana? jadi aku sistem PO kan oh iya aku gak mau terlalu banyak belum berarti gimana tapi kan jalan sendiri gitu ya jadi ini mac on caranya muter gitu juga ya biar orangnya tuh kangen juga Iya sih bener-bener juga bosen juga gitu ya jadi seminggu sekali harus ngebahin Oh jadi peor atau tahu iya itu ya gimana sih akhirnya di 2019 waktu itu setelah rada daun lanjutin lagi dengan nama salah cinta ini iya tetap salah cinta dan kemudian memang dari dulu sampai sekarang ini sesuai pengerjaannya itu dengan PO aja jadi misal aku buka PO minggu ini 50 cup gitu jadi udah bikinnya sesuai itu aja karena hari Minggunya tuh gak ada yang nanyain deh soalnya masih ada nggak gitu enggak ada cuma hari Sabtu aja kalau mau ya harus ikut PO tapi emang itu salah satu trik marketing yang menarik bisa jadi orang juga nunggu dan kalau misalkan enggak sampai ikutan PO kayak aduhnya nggak abikiran tuh limited edition selalu di barang-barang yang digunakan bukan dimakan gitu loh iya ternyata makanan juga ada biasanya kayak misalkan limited edition sepatu ya kan terus misalkan alat musik misalkan ya berbentuk barang benda gitu gimana sih benda lah ya benda yang nggak bisa dimakan gitu ya bener-bener bisa dimakan gitu dan keren strateginya dan 2019 2020 2020 2021 masih terus lanjut-lanjut alhamdulillah Nah kalau ngomongin masalah seputar PO nya itu tadi diawali dengan berapa PO sih di awalnya dan sampai berapa sekarang ini paling banyak 25 kap diawala-awala paling banyak itu aku mentokin 100 uh Wow jadi satu ini aja udah sejutaan jadi orang yang positif tuh gitu diseluruh di aminkan iya doa lain harus di aminkan kita gak we never know what happened in the future kan gimana sih layaknya amin aja ya udah aduh amin lagi emang iya enggak tahu nggak ngerti selamat malam Neni Fitriani favorit banget salat dede Ibnu Farhan min kalau luar min sok mumpung ayat tahat bilang gitu nandini wah ditek beneran uh ini katanya bilang gitu dilan tuh udah ngetik gitu seru nimin nonton yuk dan aku korban Oke tapi kalau boleh tahu nih ya Kak emang sebelumnya juga sempat ini kayak jualan-jualan makanan yang lain Oh iya dulu tuh di sebelum jualan ini banget dulu tahu kan minuman Oisi Oh iya tahu 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 aku reseller oke dan emang dulu itu jadi aku pernah sempat ngajar ya ngejar SD tahun 2019 satu tahun dan di apa pertengahan tahun 2018 itu aku TK dulu ya pokoknya selama jadi guru sampingan aku jualan Oisi Oh guru juga teteh Oisi tuh kayak bobaun sempet denger sih cap cincin gitu Oh iya 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 wadahnya yang yang tinggi gitu ya enggak biasa biasa ya pokoknya gitu tapi dulu pernah gue jarang-jarang minum Oisi sih minumnya apa tuh larutan yang ada badan-badan 2000-an tapi itu emang bener-bener ini tuh salat ini adalah makan apa-apa lagi jadi sarapan pagi habis itu sama salat makan siang sama salah oke makan malam sama salada maksudnya teh karena emang ada nasi Aduh Astaga tapi ini bagus banget pencernaan cinta atau bisa menjadi salat ini bagus buat pencernaan setuju karena memang dia tuh mengandung ya gimana sih layaknya salat aja mengandung buah-buahan gitu mengandungnya 9 bulan gitu terlahiran bentar lagi memperlancar inilah rezeki sih bagi kita sih pencernaan tapi bagi teh deder Oemah melancarkan rezeki iya betul iya nanti kita bakal bahas-bahas juga seputar gimana cara ataupun juga pasti banyak halangan rintangan dan setelah menjalankan PO ini juga pasti ada keinginan ada kendala ada harapan terhadap si salah cinta ini kan namanya orang ya namanya orang kan biasanya ini bagus lagi menggebu-gebunya kadang-kadang ih pengen dia ada ada yang apa donatur misalkan yang modalin gitu misalkan atau kadang ada up and down nya kayak aduh lagi males bikin males PO gimana caranya akhirnya struggling nah itu terus apakah memang juga ngepek pandemi ya pandemi kemarin-kemarin itu ngepek ini terhadap penjualan sih salah cinta jadi keren nggak sih keren banget banget sekali yang coba nih para tetang itu karena ini tuh salat bener bukan sembarang salat gitu bener iya salat barang salat ii gue seneng masih dingin loh masih dingin dari tadi Oh iya ya lumayan ya sorry nggak panas ada apa ada nanti aja kayaknya ada melon deh ada yang pasti ada cintanya Oh wow oke buah naga deh kayaknya ada nanti lagi nanti lagi kita pokarnya tetangga tetap di Sampai Tetangga siaran paling asik bareng tetangga masih di Sampai Tetangga siaran paling asik bareng tetangga masih ada Abi Ara dan juga teteh Dedero Himah dari Salat Cikampe Salat Cinta dong hahaha salah ya salah dibenerin lah tapi emang dobi silingnya di Cikampe iya betul iya Pangulah kota baru Cikampe Cikampe nah kita tadi udah bahas-bahas tuh seputar si Salat Cinta ini asal-usulnya ya kan rutinitasnya seputarnya memang di hari Sabtu ya dan juga udah banyak reseller tuh Nah sebelum kita nyobain ini ada satu pertanyaan lagi sebenarnya ngefek ngasih ting pandemi itu kemarin-kemarin terhadap penjualan sisal Cinta ini sendiri karena kan memang reseller ada reseller juga ya gitu biasanya sih efek sih lumayan efek sih karena lumayan efek karena soalnya kan mungkin pendapatan lagi sepi nih gitu iya oh daya belinya ya jadi siapapun dimanapun karena pandemi kan down ya ya kan mungkin untuk jajan Salat kayaknya intar dulu deh mungkin kayak gitu jadi penjualan tuh menurut dan selalu kayak kurang kurang-kurang intar iklan 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 gitu nggak ada yang ikut PO kayak gitu ya tapi gimana nih semenjak bulan kapan sudah mulai grafiknya meningkat lagi kelihatan meningkat lagi aku baru aktif lagi bulan puasa ini kemarin bulan apa ya Oh bulan Ramadhan iya bulan Ramadhan Oh Mei Juni gitu ya itu pun untuk sekarang pun sebenarnya belum terlalu banyak kayak waktu itu tuh seminggu sekali tuh 100 100-100 kayak gitu kan sekarang tuh bener-bener lagi minim dan aku juga lagi open reseller loh Oh gitu kalau siapapun yang mau ikutan jualan Salat Cinta banget sih ini suka posting-posting di grup-grup Cikampe Kerawang itu enggak kalau di kayak di Facebook itu ada iya 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 kuliner dulu banget ya pas awal jualan awal gitu tapi karena suka PHP gitu Oh iya nggak pasti jadi paling aku tuh bener-bener aku ngandelin WhatsApp aja temen-temen sirkel dan alhamdulillah PO di WhatsApp kadang sempa gercep Oh iya bener sih bener-bener bener-bener apalagi kalau misalkan di WhatsApp tuh lebih keke intens daripada yang cuma posting Instagram aja dan orang-orangnya pun kita yang udah bener-bener tahu iya setuju 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 kita ngomongin ke produknya nira ya kayaknya tuh apa menggoda banget gitu gitu loh oke kameranya boleh nah ini lihat ini ujung boleh diambil emang sengaja digituin ditampilin ini biar kelihatan merahnya tuh ini boleh nah tuh kan lihat dari merahnya aja udah menggoda oke nah gitu ya tuh udah menggoda banget ya oh iya oh iya digituin jadi tumpah ya iya oke siap-siap nggak nggak apa-apa nggak kelihatan kok di situ tumpah ya kan nggak kelihatan nggak kelihatan hebat kan Oke si salah cinta ini yang aku lihat ya part tangan bener-bener kayak full banget kalau boleh tahu ini isinya ada buah apa aja ini tuh ada buah apel buah mangga buah naga melon sama topping stroberi karena kok topping itu ganti-ganti Oh bedanya di topinya setiap minggu emang ganti-ganti gimana atau memang yang tadinya di atas jadi bawah dibawah jadi atas nggak juga nggak juga namut aja biasanya jadi topping tuh selain stroberi apa sih anggur Oh anggur kismis enggak belum ceri jeruk pernah jeruk oke waktu itu namanya belajar kan kalau jeruk agak jadi pahit gitu jatuhnya biji salak oke biji salak boleh dicoba kayaknya ya Astaga itu kemasan berapa sih teh ini tuh 500 milih harganya cuma 25.000 Wow ini bener-bener kayak gak nyangka banget ya sebesar ini full ini cuma 25.000 karena biasanya aku pernah nemuin salat yang gak seful ini tuh harga bahkan lebih mahal gimana bisa ini full tapi harga cuma segini teh gimana ini manisnya dari apa sih dari aku 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 jawab yang mana dulu nih manisnya dari susu Kang Abi susu susu apa sih tuh bukan susu kambing yang pasti ya bukan susu beruang juga Oh iya bukan beruang nggak punya tapi naga gambarnya aneh loh aneh emang heran saya juga ya jadi ini itu buah-buahan ya banyak banget isinya terdiri dari buah-buahan gimana sih ya layaknya buah-buahan gimana sih kayaknya kita harus buka deh 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 harus banget ya semoga kita bisa langsung cocah mangga ada jelinya enggak sih enggak ini tuh full buah enggak ada jelinya ini yang hijau-jauh ini apa kita sekalian bakal bikin konten di sini nah asal jatuh ya kita buka ya eh mau buka juga boleh silahkan mau buka juga nggak sih aku review makanan sendiri ya kalau mau itu juga eh kita nggak pernah maksa apa sekalian bikin konten ya mohon maaf iya boleh-boleh nggak apa-apa ini 250 500 mili mohon 500 mili ya 25000 rupiah 500 mili kalau gramnya berapa sih kalau 500 mili tuh nggak tahu ya soalnya kan isinya kadang beda buah beda berat juga sebenarnya komposisinya apa sih komposisi yang paling terbanyak sebenarnya di salad ini buahnya 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 ya Oke jadi bawahnya keju dulu atau langsung buat aku biasanya kalau pakein buah-buahan dulu nih buah-buahan dulu terus aku kasih bumbu cintanya aku bilangnya bumbu cinta ya apa sih itu bumbu cintanya itu oke banyak selalu bilang bumbu cintanya itu ditabunin keju paru dan keju yang padat banget full keju kan terus langsung dikasih aja apa buat topping di atasnya atasnya keju lagi iya Allah ini mah bener kenyang kayaknya deh eh kita coba buka iya nggak sih itu buat konten tik-tok kan lu kan sini gua bukain ini para tangga juga harus lihat nih 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 ya rada susah guys bisa sih pasti bisa 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 kakak di buka ini ya set 500 mili eh 500 gram eh 500 mili 500 mili 25000 ini sih worth it banget 25000 ih keren sekali tuh atasnya masih ada stroberinya kita ini rada usin dulu oh gitu salatnya ini eh kalau stroberinya nggak panempel guys boleh tuh tuh ya kan nih ini para tangga juga bisa lihat nih di sini nih nih ya ini nah tuh pertama tuh itu penuh banget bener-bener penuh tuh itu suka bingung kalau kalau depan gua makanan tuh gue jadi nggak jadi malas ngomong kita cobain ya Bismillahirrohmanirrohim ya padahal ya teh dede a a dicobain Bismillahirrohmanirrohim woooooooooooow hmm ah udah nggak sabar kita coba bedah dulu itu sama banget kayak yang buat sarapan Nabi gitu nggak sih nggak percaya emang kami makannya gini ini ada manis emang setelah cuma gini ya manis asam asin gitu ya iya manisnya asamnya asamnya dari robedi keju juga enak banget enak banget enak banget kabar doyan ya itu mari kita coba iya gue lanjutin ya terus iya silahkan boleh lapar kayaknya maksudnya oke langsung kita coba aja ya lu mau nanya apa sebelum makan ini rada oh boleh gimana mungkin boleh gak sih aku tanya kayak gimana bisa sebanyak ini harganya cuma 25 ribu harga dari awal sampai sekarang masih bertahan gak atau menyesuaikan iya jadi dari awal tuh pertama aku bikin ukuran 450 mili harganya cuma 20 ribu rupiah terus aku bikin 3 ukuran tuh ada yang 350 mili dengan harga 15 ribu rupiah terus 450 milinya 20 ribu rupiah dan yang ini paling besar 500 mili cuma 25 ribu rupiah sampai sekarang 3 ukuran itu cuma yang sekarang lebih aktif yang 500 mili soalnya lebih gimana ya lebih puas aja gitu iya 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 i terima makanan kayak gini sama sekali enggak berlebihan juga manisnya asemnya pas daripada si nah itu bener karena komposisi rasanya itu yang gitu kasih di awal-awal komposisi rasa juga memang diperhatiin kalau untuk rasa dari awal lahirnya Nisa Laci udah seperti ini oke terima kasih berarti dirasa ini komposisi banyaknya buah-buahan itu juga menentukan rasa iya betul eh dan aku sengaja yang enggak pakai jeli-jeli itu kan kadang ada yang salah duanya si jelinya itu jadi jadi kemana merubah rasa gimana bukan akhirnya kalau ada sih kan juga salah dua bukan salah jeli setuju jadi kalau kalau dilihat komposisinya sendiri buah-buahnya emang merata atau memang yang paling dominan tuh buah apa sih sebenarnya disitu awal-awal tuh aku kadang lebih banyak melon ya oke kenapa waktu itu tapi kalau sekarang-sekarang ya karena dulu kan takaran-takaran kita juga belajar Oh masih masih nyoba-nyoba gitu ya oke udah diperbaiki melon sama apa tuh seimbang lagi terus lagi kan kalau di apa salad itu menurut aku ya enggak tahu kalau pribadi masing-masing melon sama apa tuh paling pas aja gitu kalau dibikin salad Iya bener-bener soalnya kalau buah-buahan yang lebih lembek itu biasanya kurang masuk berarti jambut kristal bisa kayaknya Oh bisa ya sih boleh ya kan mirip-mirip apel ya enggak deh kayaknya buat rujak aja cuma rujak Thailand bener-bener tadi kalau abie bilang enggak res ini emang abie lidah Sunda ahli abie itu orang yang pertama kalau nyari ke tempat makan atau apapun ini kalau ngomongin makanan ya itu bisa tuang lamun uwe sambal orang Sunda kan begitu ya ya nggak ya pokoknya lamun uwe sambal mual makan yang atau misalkan ke tempat makan yang sambalnya biasa aja biasanya abie jarang balik lagi tempatnya biasa tapi sambalnya enak abie pasti balik lagi terus orang Sunda itu juga apa sih tidak terlalu biasa dengan makanan-makanan ataupun yang rasa-rasa dari luar negeri ya Western gitu kurang masukkan itu kan ya pizza apa segala macem Nah abie ini ini pas ini pas banget masuk banget enak 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 bukan Raja banyak tapi emang beneran aku juga senang banget salat dari SMA bahkan teman-temanku juga banyak yang kejualan juga sama kayak tetapi biasanya yang pernah aku coba juga tuh ya kebanyakan saatnya tuh kalau enggak ke aseman dia banyak jelinya dan kemahalan nggak ngerti ini kenapa bisa harganya 25.000 tapi sepuluh ini segambreng tahu nggak sih kayak buahnya tuh beneran banyak iya nggak terlalu asam manisnya juga ngegiu iya bener-bener komposisinya pas asli bukan bukan depannya yang punya resep ya komposisinya pas abie tuh tak tahu deh bintang gimana kalau abie makan seriusan bintang termasuk ya mungkin temenan sama abie belum tahu ya tapi bintang tahu karakter abie gimana dia kalau kalau misalkan ada yang ngajak makan ke tempat makan orang kayak misalkan pizza gitu ya kayak apa segala macem gua selalu yang paling gedeg deh gua lidah gua paling nggak bisa masuk sama pizza-pizza gitu orang Sunda kan suruh makan pizza kejunya juga kalau pizza-pizza gitu kan kurang kurang sedap gitu kan menurut abie lebih baik dibawa ke rumah makan Sunda atau nasi padang gitu kalau padangnya yang dipanggulah ya tapi kalau ini bener pas terima kasih oke mari kita coba bikin di snapgram ya biar rame eh sumpah beneran enak 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 terima kasih ini istriusnya kalau nggak enak ini terlihat udah 3.4 habis-habis cepet banget makannya Kak Abie Masya Allah Alhamdulillah berarti masuk ya ini kan hari Senin ini sengaja untuk datang di sini bikin kejunya banyak banget berapa bikin aku cuma bikin 10 10.7 yang terima kasih banyak loh udah banyak iya iya tapi keren banget ini udah bawa Prima Media Pro udah 7 Instagramnya at Salad Cinta 02 jadi kalau nanti teman-teman atau para tetangga juga mau PO bisa ikutan juga lewat Instagram di lewat Instagram buka aja Instagram Salad Cinta 02 disitu kalian tinggal klik di linknya di bio langsung ke WhatsApp atau mau nyebutin berani nomornya boleh-boleh karena nomornya boleh-boleh only WhatsApp ya WhatsApp kosong 896 0896 856 856 747 4550 di order ya Oh silahkan ini berani dijamin ya arah ini bener-bener si Abi baru segini juga kenyang emang kenyang 1-10 berapa ini mah udah 10,0 ini mah udah polo 1-10 10 10 10 ini mah bener-bener aku bisa ngasih lah kalau makanan tuh 1-10 yang paling enak tuh pernah 9,5 tapi ini kayak bener-bener gak too much asemnya manisya pokoknya semuanya pas terima kasih dan yang pasti kita yakinin kalau Abi kan memang asli Sundanya arah juga asli Sunda gitu ini buat lidah orang Sunda juga pas yaitu orang Sunda memang enggak kurang-kurang berteman dengan yang namanya keju iya tapi ini walaupun kejunya banyak nggak bikin enak nah itu 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 bagusnya apa ya uniknya tuh komposisinya makanya Abi tadi nanya ini komposisinya kok bisa seenak ini makanya tadi kayak kayak buahnya banyakan yang mana supaya memang rasanya tuh dari dari manis dari asemnya dari asin si kejunya itu juga apa ya seimbang gitu ini bener-bener harus banget buruan ikutan PO nya dari salah cinta di upload di Instagram salah cinta ya biasanya aku buka PO itu di hari Kamis Kamis Jumat aku buka PO eh kalau udah memenuhi PO ya karena suka nggak kebagian juga sih maksimal berapa sekarang kalau sekarang paling di 50 dulu aja untuk hari Sabtu itu biasanya update-update di hari Kamis atau di hari Jumat Kamis Jumat kalau Kamis update kadang kalau lagi gercep nih kami sudah habis tuh jadi harus buru-buruan cepet-cepetan siapa-cepet kalau misalkan ada satu orang yang teh atau teh lagi istri saya lagi hamil please aku suka nisain buat aku ya aku suka nisain buat aku terus kalau misalkan teh atau teh gitu kan udah 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 mangga gitu gitu Raiyara itu ada ada ini nggak ada pelanggan yang paling jauh selain circle pertemanan gitu atau sekarang sudah mulai keluar dari circle pertemanan nggak sih kalau salah cinta ini selain aku juga punya dapat teman-teman baru dari para pelanggan gitu akhirnya MLM ya mulut-mulut lewat mulut ya kadang pelanggan salah cinta juga suka aneh-aneh sih sebenarnya ada yang bener-bener suka salat ada yang cuma modus kayak gitu tuh ada-ada ya please ya hanya modus-modus thank you so much jangan modus-modus ini lagi usaha orang lho tapi nggak apa-apa kalau misalkan modusnya bawa rezeki masuk aja tapi jangan berharap lebih sudah temasi pemilik hati penjualan salatnya ini juga katanya cukup cukup terpengaruh gara-gara pandemi ya tapi ada sebuah ini keiminan gitu untuk misalkan atau pernah ada temen yang ngajakin join bisnis gitu pengen join bisnis di si salah cinta ini atau sekarang atau tetap sekarang yaudah itu ini memang produksian seminggu sekali yang kayaknya belum tentu kapan nih siap untuk publish lebih lebih besar lagi sebenarnya pernah dulu tuh bahkan aku udah mau resen kerja karena aku pengen buka outlet gitu pengen kayak punya yaudah kayaknya aku pengen jualan aja deh nggak mau kerja di orang gitu tapi untungnya tuh aku nggak lanjut ya soalnya setelah aku punya rencana itu kan pandemi usaha tuh pada down ya aku dengerin juga saran-saran teman-teman kalau misalkan belum belum punya back up-an yang kuat kayaknya udah kerja aja dulu biarkan salah biar itu jadi side jobnya sampingannya gitu ya oke cuma untuk join sama temen tadi ya sama temen dulu sih pernah ada yang ngajak gitu kan kayak ayo dikembangin nanti aku ini uang modal gitu kan cuma kayaknya aku kurang berani soalnya kayak bisnis sama temen tuh takut ini nggak sih sensitif gak sih oh iya 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 uang kan independen ya namanya uang tuh nggak punya teman nggak punya saudara uang ya uang independen gitu terus kalau bisnis sama temen kayak belum berani jadi sampai saat ini memang belum belum masih ada pihak-pihak dari luar yang sudah mulai menghubungi gitu misalkan untuk pengen pengen gabung itu sejauh ini belum mungkin setelah ini ya siapa tahu tapi sangat memungkinkan ga sih atau memang tergantung ini ya di dirilannya atau gimana ya maksudnya tergantung nanti yang ngajakinnya oke teh gini 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 ih penawarannya menarik juga gitu bisa jadi bisa jadi ya tidak menutup kemungkinan ya bener-bener tidak menutup kemungkinan gimana ini arah setelah ini arah juga hampir seperempat setengahnya hampir setengahnya gue udah tiga perempat ini tiga perempat itu arah udah mau setengahnya dan ini menurut Abi memang cocok untuk berdua sih 500 mili ini cocok buat berdua bagi badan Abi yang segede gini menurut Abi kalau berdua tuh kayaknya porsinya pas kan ini salah cinta mungkin sama pasangannya iya banget boleh PO tuh kan kalau sama tapi beda bukan pakai sendok ini sih semen ini enak kira-kira enak terus kalau misalkan empat tetangga juga yang mau ikut PO bisa langsung pantangin aja terus Instagramnya salat cinta salat cinta dua ya salat cinta kosong dua tuh boleh atau boleh at dede underscore seruh himah ya at dede underscore rohima tuh oke kalau misalkan mungkin ada temen-temen lain yang bukan jadi WhatsAppnya juga itu akan terus dipantengin kalian Instagramnya ya Iya soalnya kalau misalkan emang pengen order di bio Instagram itu ada link WA juga jadi kalian tinggal klik aja tuh Neni dede suami aku jadi ingin jadi ingin membeli salat cinta lihat konten ini jadi kabista gabkabit Agusti Masya Allah Tungguin PO-nya Nining bikin nagih Agung Oji di ayah si Ira balik daya netizen selalu rame ya temen-temen favorit banget salat dede terima kasih Ibnu S terserah Kamingsun Oh mungkin dia punya Oh gitu boleh 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 banget buat kayak bersama aja DM ya Neni pengen cepet PO deh Masya Allah Tungguin ya karena mungkin lihat ada cowok yang makan ini tuh lahap gitu Wow enggak sih ini ada harapan-harapan yang mesin yang pengen disampein gak sih seputar bisnis si salah cinta atau mungkin di luar sana ada kasusnya orang yang memang masih bekerja kayak tidak pededeh gitu kan ya masih bekerja tapi dia juga punya hobi punya kesenangan ingin memulai usaha sebenarnya apa yang harus dilakukan itu Oke dipersiapkan dan dilakukan Oke sebenernya buat siapapun yang pengen mulai usaha itu jangan terlalu banyak berpikir jadi ide kalian tuh ditumpuk cuma di pikiran aja nggak akan jadi apa-apa Oke sekecil apapun just do it gitu lakuin aja lakuin ya terus kalau misalkan kayak jualan ini nanti ada yang beli gaya nanti apa nggak ya nanti gimana ya gitu kalau kalian belum apa-apa udah ngerasa kayak gitu ya gimana mau ada pembeli itu tergantung dari kitanya juga kita juga harus positif niatnya baik jualan ini tuh untuk apa sih gitu pasti pembeli itu Allah datangin kok gitu Masya Allah yakin gitu ya Nah terus apa yang harus disiapkan nih bagi mereka yang memang masih ada dalam kebimbang tuh kerja apa bisnis ya kerja apa bisnis ya ya untuk itu kita kan nggak pernah tahu ya kedepannya yang tadi aku bilang kita nggak pernah tahu kedepannya bakal terjadi apa gitu kalau misalkan backup kita belum kuat ya kalau masih bisa berjalan dua-duanya ya kita bekerja juga nah benar terus di samping itu kita lakuin juga hobi kita gitu biar imbang aja jadi jangan bukan terlalu idealis juga makanya pentingnya tadi ketika ada ide lakukan dulu gitu kan ya enggak ada hal besar yang tiba-tiba besar karena ya bener-bener dimulai dari hal terkecil kalau ngeliat dari sini Abdi kan memang bukan tipikal orang yang ngerti tengah ini Western berarti masuknya ya Western ya sebenarnya salad ini paling cocok banget dikonsumsi jam berapa sih setauku pagi kalau nggak malam pagi bangun tidur jadi sebenarnya ya setelah itu kan setelah makan Nah jadi ada ada beberapa ini nih ada beberapa pendapat ada dua pendapat yang berbeda ada yang bilang kalau misalkan buah-buahan itu kan sebagai pencuci mulut mungkin biar kayak lebih seger lagi tapi kalau misalkan mau ngeliat manfaatnya kayak memperlancar apa namanya pencernaan pencernaan itu harusnya itu dimakan sebelum makan besar Oh sebelumnya harusnya tuh sebelum makan besar berdekatan atau berjauhan berdekatan biar gak marahan oke bisa kalau jauh-jauh kangen tapi ini cocok banget kalau menurut Abi sendiri ini cocok buat siang dan malam kayaknya siang soalnya kalau pagi tuh Abi perutnya tuh ini apa sensitif banget gitu ya takutnya pada saat berangkat mau berangkat ke tempat aktivitas tuh you know atau kerasa mulus-mulus gitu dimana ya mungkin itu itu efek daripada lancar ya takutnya karena karena terlalu lancarnya bagi habisnya mungkin buat para tetangga juga nih kalau misalkan ada yang lagi diet Salat Cinta bisa jadi salah satu makanan ini ya apa namanya pilih dukung juga gitu kan selain daripada olahraga makan buah-buahan juga penting apalagi kalau misalkan kalian belinya di Salat Cinta ini bener-bener full banget sama buah-buahan ya rasanya juga ajib banget aja yang orang lidah sudah tuh bener-bener kayak uh hampir habis tiga perempat mau habis lengkap soalnya kalau habis semua nanti nggak bisa ngomong lagi nanti abis siaranya jam 10 kita lanjut lagi lagi kita makan lagi pokoknya oke tapi ada yang disampaikan buat para tetangga buat para tetangga jangan lupa kalau yang mau order Salat Cinta silahkan cek Instagramnya di at Salat Cinta 02 kalian dengan langsung klik aja yang ada di bio itu link WhatsApp aku terus atau juga bisa langsung ke DM ke ig aku at bdanduskorohima oke deh terima kasih banyak apa dong ngasih apa mau ucapin terima kasih buat sahabat aku yang selalu ada udah nganter jauh-jauh kesini iya belum makan loh belum makan terima kasih selalu ada terima kasih selalu ada lantar manis banget ya tadi aku say thank you karena mengucapkan rasa terima kasih itu adalah sesuatu yang simpel tapi bermakna yang pasti kayak abis terima kasih banyak untuk Salat Cinta 02 sudah ada dan yang pasti juga kita ngundang juga untuk para pelaku UMKM lainnya itu bisa ikut siaran juga di Prima Media Pro silahkan ke Instagram Prima Media Pro kasih tahu kita UMKM ini bergerak di makanan apa minuman apa nanti kita bakal langsung jadualin buat datang ke sini betul teteh terima kasih banyak mudah-mudahan setelah on air ini makin banyak lagi orderannya ya PO nya bisa nyampe 200 300 400 500 orderan ya nggak sih Amin 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 tidak menutup kemungkinan ya nanti kan hire karyawan benar-benar lebih banyak Oh ya buat yang mau join reseller ke Instagram juga Instagram juga salahcinta 02 atur mohon pisang teteh dari selesai terima kasih banyak Prima Media Pro sedang undang salah cinta siap terima kasih banyak pasti pada tetangga nanti kita bakal balik lagi masih disapa tetangga siap dan balik ngasih barang tetangga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati